terus gua gua langsung emas Alha Itam Kak Biti gocap adik-adik Halo pribadi lagi Cium Ucuro Oke di video kali ini Alha Itam dan si Auriran udah rilis kita bakalan gaca Alha Itam tapi sebelum itu gua bakal review banner nya dulu dan juga kita bakal cobain Alha Itam seperti apa dan juga si yaw yaw ya guys ya gua bakal first impression disini karena gua belum coba sama sekali let's go langsung aja kita cek bannernya dulu ya kita review bannernya dulu untuk banner karakter jujur ya kalau kita nilai secara keseluruhan bannernya enggak worth sama sekali karena menurut gua lebih worth banner fase kedua yang dimana ada Singkyu Beidou itu di bintang 4 fase kedua menurut gua itu lebih worth untuk masalah keseluruhan bannernya tapi kalau bintang 5 nya gua udah pernah bahas di mendang mending untuk banner weapon sekali lagi kalau Primojem kalian enggak banyak enggak usah gaca banner weapon jangan ngebadut jangan coba-coba takutnya kalian dapatnya senjata langit senjata yang kalian tidak inginkan lah pokoknya untuk bintang 4 nya menurut gua yang bagus cuma duit shit sama sakri ya tetap ya banner weapon menurut gua enggak worth banner weapon hanya untuk kalian yang Genesis Kristalnya banyak apalagi top-upnya di D2C coy let's go langsung kita tes al-hitam mana al-hitam Oh bukan disini Bro di disini let's go ini belum pernah gue cobain ya masih sedang langsung sekarang kita ambil 2020 sebelum kita gaca let's go aduh gila ada babang kita dari belakang desainnya keren ya dari belakang keren banget disini keren sah al-hitam bro kita cek ya untuk senjatanya pasti signature dipasangin visual dan juga barbara Oke artifaknya gilded 4 set terus kita cek untuk ia dapat 300 nih jam pasirnya IM karena ataknya kecil banget 1200 100 jam pasir IM coy tetra dikasih 60 cm 172 er 135 ya us oke bagus tadi masalah sino telan rata dapat telannya kayaknya enggak ada yang berubah ya enggak ada yang berubah bener-bener entam emang langsung awan elektro langsung quicken gue pengen tes durasinya ini infusionnya sih al-hitam berapa lama anjir sampai Oh sampai di detik ke-9 sampai di detik ke-9 terus kita lihat staknya ya stak gue ada dua jebret Oh dia emang harus di depan banget ya harus di depan banget kalau nggak di depan banget nggak kena lu basic attacknya sih lambat ya nggak main basic attack ini kayaknya gamut banget kok Oh begitu ulti gua ngeinfuse lagi coy Oh oke jadi gini main sekiranya infusionnya udah mau habis plak nginfuse lagi tuh dia tadi tuh nginfuse lagi gua laruti oh infosinya bisa-bisa hampir andi mitip jenis kalau skill dulu kalau ulti dulu kita coba coba gulti dulu ya nah ini nostak nih nostak mas bentar enakan skill dulu bro deh tapi jatuhnya kalau untuk rotasi ya pasti enakan bers dululah ya masalah sih kalau bersulnya masalah oke ya walaupun gue lebih suka skill dulu baru tubers kain infusionnya bisa lama Oke next kita coba yaw yaw Seteh kita review dulu kali yang boxing yaw yaw nya ke siangling banget bajunya canggih-canggih Mobile Legends HP 30.000 yang dikasih ir 162 oke critical rate bodo amat itu maya kaponis lens Oke ini kayaknya pake healing bonus kita cek healing bonusnya ya healing bonus peniling bonus ini 35 ya artifak sirkulatnya pake healing bonus di putempat set rata 28 moda karakter yang berdiri dalam area efek serangan sama konsulasinya channel atasih harus dendro damage bonus karakter aktif yang berada efek lu bagus c1 bagus loh nama yang dendro damage bonus dipasangkan sama dps dendro bagusnya saat berada dalam status ada legasi dari muncul disana damage ledakan memulihkan tiga energi Oke c2 c2 nya bagus kita gas dikacu lama ya tapi kalau lama gini enggak ada IC di IC dian lah buat ngasih dendro damage dong ngapain dendro ada dua gue tambahin lagi pluk kuada empat anggih bisa empat skill eh ulti set ada empat coy gooks ultinya sebentar sih konsulasnya ada yang bisa nambah ininya enggak sih nambah durasi ultinya gak ada anjir kalau ada seru cok sekarang gue coba healnya ya gue coba ngehealnya 15 dengan karakter aktif dia ngehealnya buruk serang aku Bang blepok Oh sekarat ya kita tes tes skillnya 1500-1500-1500-1500 ku modal skill doang lu modal skill doang darah lu langsung 80 persen 80 persen 80 lebih lah ini modal skill doang bersih oleh cnol aja mau selesai buat benefit tambahan lebih aja sih ya nambahin 15% dodemik bonus ke karakter aktif oke lah coba gua dapet lah yoyo cowok ada pikacunya ini cuman gua kecewa pikacunya cuma sebentar anjir permain dong pikacunya Oke guys let's go kita gacha al-haitam ini ritualnya berada di purpose ya kan terus juga party partinya udah gua siapin party pintar ada Nahida pintar Risa Faruzaan Sukro sebenarnya ada al-be gua nggak ada albedo kada albedo sukros gue ganti sama albedo kita gaskin al-haitam ini gua red on yang kita lihat pitigo nih kalau nggak salah 25 yang terakhir itu wanderer red of berarti ya 2525 wanderer siwawan kita gas cicil dulu kali sekali pencet kayak sepuluh jiwa aja jauh aja langsung emas ongkazir gua udah dekat-dekat aja yo yo dong kenapa senjata ini sih senjata GG aja senjata gak guna gas berh-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h-h tagas lagi lah 2600 gua gua langsung emas alha hitam Kak Biti gocap adik-adek please lah kalaupun kalah Jan kalau kalah Jan ya tolong batoyover sini Biti gocap thanks by the way tapi kita cek dulu monyet aja Terimakasih gue miHoYo gue Cepona mengamung dulu cuma satu bintang lima lemes banget bucuk Munah lagi Munah lagi kagak ada yang lain reton perihgera reton ini mah bukan minta empat nggak back-to-back gue singkelin dulu ya ampe 1600 ya lead banget sih mana gue di spam sini yang gagal yaw yaw kocak capek gua mona mulu game dodol dah las nih apa gua dapetnya ya ya bintang empat Pak jauh ini kalau gua ngejar alha hitam ah ya Wihau juga dapet scam anjir ya Wihau scam gua nggak dapet ya Wihau ada sekali lagi nih kelas seng ya Allah Pak gua dimenghayal emas adik nih dua-dua para viewers pasti seneng nih guna gua c6 apa kelas aja guna c6 cuk rusak game rusak ya udah guys ya abis itu dulu aja gacanya semoga Oh ya joki gaca nanti ada nanti malam PM discord gua aja langsung cek discord untuk informasi lebih lanjut soal joki gaca ya kalau penilaian gua alha hitam paling joki gaca dikit nggak banyak olah hitam cuma kalau hutau yelan mungkin lebih banyak karena emang value benarnya lebih bagus yelan huta elan huta bener oke jadi kayak gitu aja untuk gaca kali ini waktunya Mami Hoyo suwe kalah lagi gua jajok